Mudah-mudahan di desa Tapung, masyarakat desa Tapung ada yang punya perluan untuk bisa masuk mendaftar menjadi anggota Polri. Terima kasih telah menonton! Kami khusus sudah tiba di kantor desa Tapung, kecamatan Teluk Limpoy. Perjalanan kurang lebih 3 jam dari Kota Baru untuk sampai di kantor desa Tapung, kecamatan Teluk Limpoy. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan di sini, sosialisasi penerimaan anggota Polri dan penyerahan peralatan sekolah. Yang dibangun oleh Bapak Kapolda. Kami hadir di sini tentu saja kaitannya dengan pelaksanaan paspolisian. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak Prak Putri yang memenuhi persyaratan, silakan daftar. Silakan daftar. Kalau ada anak-anak kita yang memiliki kemampuan Hafiz Quran, ada jalurnya. Apalagi yang punya kemampuan di bidang akademik, akan kita prioritaskan. Ada jalurnya. Kita berharap ada putra-putri daerah sini yang bisa menjadi anggota Polri. Saya atas nama pemerintah desa Tapung, mengucapkan banyak terima kasih atas tim dari Polda Sulawesi Selatan yang sedianya meluangkan waktunya untuk hadir di desa Tapung untuk mensosialisasikan terkait masalah penerimaan Polri. Tahun 2024, mudah-mudahan di desa Tapung, masyarakat desa Tapung ada yang punya perluan untuk bisa masuk mendaftar menjadi anggota Polri. Sehingga nantinya bisa juga diterima menjadi anggota Polri. Sebagaimana anggota Polri yang lain, harapan kami ini mudah-mudahan bisa diterima. Ada masyarakat yang bisa diterima supaya bisa menjadi kebanggaan kami, khususnya di desa Tapung. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Monejin General Kemudan, kami dari Biro SD M.Polda Sulawesi Selatan, sudah tiba di SD Impress 581 Tapung, kelas jauh, di mana sekolah ini merupakan bantuan dari Bapak Kapolda Sulawesi Selatan yang sampai saat ini sudah dinikmati oleh masyarakat sekitar sini. Masyarakat sungguh berapresiasi dan berterima kasih atas bantuan Jenderal membangun sekolah ini dan mereka sangat bersyukur atas dukungan Jenderal membangun sekolah ini dan sampai sekarang sudah bisa dimanfaatkan. Dari desa Tapung ke tempat ini kurang lebih 2 km dengan kontur jalan yang cukup sulit, sehingga memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sangat bersyukur dan banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan atas bantuannya sekolah ini, semoga anak-anak kedepannya bisa lanjut sekolah. Saya sangat bersyukur dan merasa bangga karena Bapak Kapolda turun tangan untuk membangun sekolah di kampung terpencil ini. Semoga Bapak juga mendapat ridha dari Allah SWT. Semoga Bapak Kapolda Sulawesi Selatan